Persada FM Radiovisual akan hadir sesaat lagi 8 Sofar 1445 Idri atau juga bertepatan di 25 Agustus 2023 Dan bersama saya Aini Janah ya Yang satu jam nanti juga akan ditemani dengan narasumber kita ya Dari Bapak Arief Kurniawan Nah mengenai tema kita hari ini mengenai Tami Time dan Perkembangan Bayi ya Sudah hadir di studio ini ada Bapak Arief Kurniawan Assalamualaikum Wr Wb Waalaikumsalam Wr Wb Bagaimana kabarnya Pak Arief? Alhamdulillah sehat Pak Alhamdulillah sehat ya Jumat weekend tetap masuk ini ya Baik, mengenai tema kita ini Tami Time dan Perkembangan Bayi Bisa dijelaskan awalnya ini Pak Arief Baik, Assalamualaikum Wr Wb Selamat pagi para pendengar Radio Persada FMN berada Alhamdulillah dapat bersama kembali di Radio Kesangan kita Di acara Nutrisi Keluarga Tunggu Kebang Anakku Kali ini kita akan mengenai tema tentang Tami Time dan Perkembangan Bayi Jadi Tami Time itu istilah kerennya ya Jadi sebenarnya istilahnya hanya menungkurapkan bayi Tengkurap ya Jadi biar lebih Ya terutama untuk para orang tua-orang tua muda ini lebih Habis di, apa namanya dipoto bayinya Tengkurapkan upload di message Tami Time Sebenarnya Tami Time ini Kalau dilihat dari sejarahnya ya mbak ya Jadi di Amerika itu tahun 1992 itu Mengindikasikan bayi itu ditidurkan lebih banyak di posisi terlentang Karena di tahun-tahun itu Itu ada muncul angka kenaikan kematian bayi di posisi tengkurap Atau ada istilahnya sudden infant death syndrome SIDS Gara-gara diposisikan tengkurap Bisa jadi ditengkurapkan kenapa kok Angka kematian itu hampir 40% di Amerika Bahkan sempat ada kampanye Nah kampanye untuk melarang bayi itu ditidurkan tengkurap Sempat ada kampanye di tahun awal-awal tahun 1993-1994 Nah ternyata memang insidennya itu tidak diawasi oleh orang tua Nah jadi istilahnya tummy time sendiri Itu bayi diposisikan tengkurap Di usia kurang dari 6 bulan dalam waktu minimal 30 menit 1 hari Dan diawasi oleh orang dewasa atau orang tua Ataupun keluarga Jadi tidak ditungkurapkan harus ditinggal Tinggal kesawan, tinggal macul itu ya enggak Jadi ya enggak seperti itu Nah itu yang harus dipahami Kenapa usianya kurang dari 6 bulan Karena memang usia 0 sampai 6 bulan itu usia-usia krusial Untuk perkembangan motorik pada bayi Jadi nanti kalau sudah setelah 6 bulan itu Enggak perlu ditengkurapin lagi Enggak perlu tummy time lagi mbak Karena sudah bisa duduk Ya Sudah enggak perlu tummy time lagi Jadi enggak perlu ditengkurapin lagi Nah kemudian Kembali lagi ke cerita historinya itu tadi Ternyata di kampanye pelarangan bayi ini Diposisikan tengkurap tummy time itu Akhirnya kan si bayi diposisikan terlentang tidurnya Banyak terlentang terus Nah muncullah problem yang lain lagi Yaitu hasilannya ada namanya Plagiosepali dan Bragiosepali Nah dua itu sebenarnya bahasanya itu Bahasa Jawanya itu kepalanya peyang Oh karena kebanyakan tidurnya Betul sekali Kepalanya itu yang belakang ini datar Yang sisi samping Kadang kan bayi itu kan posisi kepala usia 1 bulan itu kan Kepalanya belum bisa ditengah Dia selalu nengok ke kanan Selalu posisinya tidak simetris Nah ini kan gesek-gesek di permukaan bantalnya Jadinya sisi samping Entah sisi kanan atau kiri itu jadinya datar Nah jadi tulangnya Skulnya tulang tengkoraknya itu jadi datar Nah itu istilahnya ada Istilah latinnya ada Plagiosepali dan Plagiosepali Nah bersambak disitu Nah akhirnya setelah itu Sudah mulai meredah Apa namanya Angka kematian gara-gara diposisikan tengkorap Akhirnya digalakkan lagi Sampai sekarang Tami-tami itu Kalau di negara-negara luar Di negara berkembang Salah satunya di Amerika itu Memang dianjurkan Tujuannya untuk apa? Untuk mempercepat Perkembangan Motorik Salah satunya Salah satunya Jadi si bayi ini Angkat kepalanya akan makin cepat dia Ya merangsang Mangkat cepat Penglihatan matanya dia lebih luas Di posisi tengkorap Kan kalau di posisi terlentang Dia tidak bisa lihat apa-apa Lihatnya kan cuma atas Ya kalau di atas ada orangnya Kalau tidak ada Lihat atap kosong Hanya tengok kanan kiri Kalau diposisikan tengkorap Dia akan mampu Angkat kepala Atau headlifting Angkat kepala Sedikit-sedikit Kayak manduk-manduk gitu kan Angkat sedikit Angkat sedikit Nah mata itu akan terangsang Otot lehernya akan semakin kuat Nah itu akan mempercepat Mempercepat dan mencegah Keterlambatan motorik Di awal-awal perkembangan Usia bayi setelah lahir 0-6 bulan 0-6 bulan Gitu Seharusnya di ini ya Pak Arief ya apa Malah lebih dianjurkan Tapi dengan pengawasan Betul sekali Jadi itu tadi definisinya Memposisikan bayi Di posisi tengkorap Pada usia perkembangan 0-6 bulan Dengan pengawasan orang tua Tujuannya adalah untuk Mempercepat Memaksimalkan perkembangan motorik Ya Begitu Nah kemudian Dari tummy time sendiri ini Durasinya itu macam-macam mbak Jadi 30 menit ya Minimal 30 menit Minimal 30 menit Kembali lagi Tapi setelah saya Setelah saya pikir ya mbak ya Kalau Kita kan kembali lagi Secara aspek Genetiknya ya Genetiknya Bayi Amerika sama bayi Jawa itu beda Beda Nah Tentu Kita tidak berterpaku pada Hasil riset yang mengharuskan 30 menit Nah Bisa jadi 30 menit itu Tidak sekali tengkorap 30 menit baru dibalik Tidak bisa dicicil Misalkan 10 menit dulu Karena kan itu harus Nanti kan menjadi Harus Apa namanya Harus konsisten Agar terbiasa Agar terlatih Kita itu menstimulasi Kita itu mau melatih Bayi ini Untuk bisa Memaksimalkan kemampuan Mengangkat kepala Memaksimalkan kemampuan motoriknya itu tadi Harus Mulai dikit-dikit dulu 5 menit dulu 10 menit dulu Jadi tidak langsung 30 menit itu tidak Ibaratnya Oh pagi mungkin 10 menit Setelah mandi 5 menit Sudah Balik lagi Dipakaian baju Nanti sambil Apa namanya Mainan Habis mandi kan Gak mungkin tidur Yaudah Main Tengkor Seger Jadi jangan beranggapan bahwa Bayi usia 0 sampai 6 bulan Itu kerjaannya hanya tidur Jangan Bahaya itu Kenapa bahaya Iya bahaya Nah nanti motoriknya jadi terlambat Iya Dikit-dikit tidur Dikit-dikit digendong Nangis dikit gendong Kasih susu Kasih asih Tidur Ditaruh Nangis lagi Gendong lagi Suruh tidur lagi Ditaruh lagi Gendong lagi Nah Itu justru akan menghambat Yang menjadikan anak Menjadikan terlambat motoriknya itu Salah satunya faktornya Seperti itu Iya Karena bayi tidak diberikan kesempatan Untuk bergerak Maka dengan tummy time Ditengkorupin ini Ditengkorupkan Depannya kasih mainan yang banyak Yang ada suaranya Yang ada lampunya Yang bentuknya warnanya Macam-macam Nah itu kan Seperti itu Stimulasi Gak usah dia apa-apain Kita nungguin aja Sambil ngajak dia komunikasi Begitu Itu kan mudah Dan orang tua saya yakin Bisa melakukan Jadi tidak ada kesulitan Sebenarnya Kalau melakukan itu Baik-baik Tidak ada kesulitan Karena ya Meluangkan waktu Untuk anaknya juga ya Ini ya Pak Arfi ya Wajib itu Istilahnya Kalau mau membuat Aturan ini Harusnya wajib Orang tua melakukan seperti ini Jadi usah bayinya Kurang dari 6 bulan Jadi tidak ada istilah Gak sempat Lalu terus Gak pernah dimandikan Atau gimana Apa gak pernah diajak Quality time Dengan anaknya Sibuk bekerja Sekerjanya apa Kok sampai sibuk banget 5-10 menit itu pun Tidak masalah Tidak harus 30 menit Tapi Berikan kesempatan dia Untuk lebih bergerak Di posisi tenggorap itu tadi Kalau kita lihat Rata-rata Bayi Indonesia itu Kepalanya peyang semua Iya Itu tadi Gara-gara Gara-gara terlentang ya Pak Arfi ya Saya mengamati juga begitu Belakangnya Kepalanya datar Sisi samping kanan Kiri ini Kalau dilihat itu Tidak sama Bentuknya Itu juga Mengefek Alas juga Atau emang Ya alas Makanya kan Kalau di bayi itu Bantalnya Tengahnya ada bolongnya Tujuannya Untuk mencegah Tidak Biar Bentuk Bentuk kepala Bagian belakang itu Tidak datar Bukan itu Yang mencegah Yang mencegah itu Ketika Bayi ini diposisikan tenggorap Kalau bantalnya Model bantal bayi Yang tengahnya bolong Itu tidak mampu Mencegah kepala Untuk tutup datar Kenapa? Karena kepala akan Selalu bergerak Ke belakang sana Iya Di awan itu Kepala bayi Ada namanya Istilahnya Tonus otot Postur tubuh bayi Itu yang berkembang itu Tidak selalu Gerakannya ke sana Terus Ke arah Ke Dangan Iya Dangan Bahasa jawanya Dangan Sat gini Terus Ini kan Menggesek-gesek terus Jadi bukan Gara-gara Tidak dipakaiin Bantal yang ada Bolong tengahnya Itu terus Jadi Yang enggak Karena itu tadi Karena positioningnya Karena Kebiasaan Durasinya Dia di posisi Terlentang itu Lebih lama Dibandingkan Diposisikan tengkura Gitu Nah kemudian Begini Masih banyak ketakutan Orang tua Ketika Bayinya masih Kurang Bayinya masih Usia Satu dua bulan Itu Ditungguin Nanti nafas Gimana Iya Itu 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 Juga yang saya lihat Nanti kalau Wah nanti Sesak nafas Dan sebagainya Makanya itu Kan ditungguin Jadi begini Ketika bayi Ditungguin Kepala ini Kita amati Kepala bayi ini Akan Tetap Diam D Nempel ke kasur Permukaan Alas Tidur Atau dia akan Segera melakukan Upaya Untuk memutar Kepala ke satu sisi Entah kanan Atau kiri Nah itu Tolong diamati Kalau dia Respon yang baik Itu Ketika ditunggu Kepala bayi ini Akan Berputar ke satu sisi Kenapa Karena mata ini Akan mencari cahaya Kalau ini Permukaan Alas Tempat tidur itu Kan gelap Dia akan mencari Sumber cahaya Pertama Kedua Hidung ini kan Ketutupan Saat Masih Terhambat Dengan permukaan Alas Kasur Dia akan mencari Udara Maka akan Secara otomatis Kepala ini akan Nengok ke satu sisi Tanpa disuruh Dan itu gerakannya Masih gerakan Yang sifatnya Reflek Reflek itu Sepuntan Enggak kita suruh Ayo deh Kepalanya Nengok Enggak Itu sepuntan Enggak bisa nafas Begitulah Cari Kalau itu Muncul Bagus itu Bagus ini Perkembangan Motoriknya itu Sudah bagus Nah Jangan takut Nah nanti Dadanya Nempel ke kasur Terus Sosek Nah makanya itu Ditungguin Enggak mungkin kan Dia akan Megap-megap Maka dilatih 5 menit dulu 10 menit Ditingkatkan levelnya Nah di awal-awal itu 0 sampai 3 Memang tumpuan ketika Tenggorp itu Di dada Nah nanti Kalau sudah 4 bulan Tumpuannya sudah Disiku Sudah disiku Gini Dadanya udah aman Kepalanya makin tinggi Nengdangaknya Makin lihat Mana-mana ini Itu sepuluh 4 bulan Ke atas 4, 5, 6 Itu orang tua Harus mampu mengamati Maksudnya Agar tahu Harus tahu Perkembangannya juga Jangan digendong terus Jangan digendong Suruh tidur terus Jangan Berarti dilatih ya Banyak sekali ya Ternyata Penting Itu termasuk penting ya Pak Arief ya Penting banget Sangat-sangat penting Yang Menjadi Pegangan orang tua Menjadi Gatlinenya orang tua Dalam mendamingi Perkembangan bayi Usian 0 Sampai 6 Sebenarnya bukan Sampai 6 Sampai 12 12 tahun 12 bulan 12 tahun Ya Itu Jadi Tami Tami itu Hanya hal yang sederhana Dan saya yakin Orang tua Mampu melakukan Tentu ketika Memulakan Tami 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 itu Tadi Ya kita Menyediakan Sarana yang Sesuai lah Kasusnya yang Nyaman Yang empuk Yang wangi Itu kan Tentu Sesuai dengan Kondisi bayi-bayi kita Kan harus Higienis kan Siapkan mainan Kemudian kita Dampingi Kalau perlu Denger dengan Murotel Disitu Dengerin Berapa Satu ayat Dua ayat Di tenanya Berapa ayat Ayat Just 30 Misalkan Boleh-boleh saja Dan itu bisa Dilakukan Tidak butuh Waktu lama Tidak butuh Waktu lama Baik Baik Termasuk penting Ya Bagi para bunda Baik Ini manfaatnya Tami Tami Lebih intensnya Ini apa aja Ini Pak Arief Ya Yang pertama Tami Tami Ini Akan Mempengaruhi Perkembangan motorik Nomor satu Karena Ini yang dirangsang Itu yang kita Stimulasi adalah Aspek motoris Ya Motoriknya Ini kepalanya Kalau nanti Cepat bisa ngangkat Tengel-tengel Begitu Makin bulan Makin kuat Tengel-tengelnya Tiga bulan Kepalanya bisa tegak Sendiri ke atas Ketika ditenggarapkan Nah Nanti akan Semakin cepat Perkembangan ke bawah Ke bawah itu Maksudnya Kepala Leher Apa Manya Punggung Badan Postur Tubuh Ini Kemudian Tangan Itu akan Semakin cepat Jadi Perkembangan motorik Pertama itu Adalah Kepala Dan Leher Mengangkat Karena Betul Kan Tidak ada Mbak Ceritanya Bayi Tiba-tiba Umur Satu Bulan Jalan Sendiri Kepalanya Masih Ketinggalan Kan Tidak Ada Pasti Dimulai Dari Kepala Kenapa Kepala Dulu Karena Ketika Kita Berdiri Kepala Itu Posisinya Di Paling Atas Kepala Di Posisi Paling Atas Tentu Beban Yang Disanggah Kepala Ini Lebih Berat Karena Yang Memengaruhi Bebannya Adalah Gaya Gravitasi Gaya 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 Tarik Bupinya Ketika Posisi Kepala Di Atas Itu Bebannya Paling Tinggi Maka Itu Di Awal Perkembangannya Kemudian Di Sisi Lain Posisi Kepala Itu Sebagai Direction Penunjuk Arah Kita Mau ngapain Aja Sih Kepala Ini Akan Ikut Terutama Fungsi Dari Visual Auditori Kemudian Fungsi Pencium Fungsi Dari Sistem Oral Itu Semuanya Akan Berita Apa Yang Ada Di Kepala Ini Apapun Itu Terutama Aktivitas Yang Bermain Aktivitas Fungsional Apapun Itu Maka Penting Sekali Kepala Dan Leher Itu Usia Usia 0-3 Itu Harus Benar-benar Selesai Benar-benar Mampu Berkembang Motoriknya Ditunjukkan Dengan Dia Mampu Mengingat Kepala Itu Startnya Disitu Kalau 3 bulan Itu Tidak Bisa Mengingat Kepala Belum Mampu Maka Nanti Akan Mundur Lagi Jadi 6 bulan Nanti Kalau 6 bulan Kok Didudukkan Ini Kepala Ditungkurupin Kepalanya Tidak Mengangkat Ini Ada Apa Ini 6 bulan Itu Sudah Sudah Curiga Kalau Itu Memang Ditemukan Jadi Titenanya Itu Titenanya Anak Itu Perkembangannya Bagus Bukan Cuma Secara Aspek Fisik Badannya Gemuk Tidak Tapi Justru Yang Lebih penting Lagi Yang Kita Lihat Adalah Bagaimana Perkembangan Kemampuan Motorik Bagaimana Melihat Perkembangan Motorik Itu Nah Itu Tadi Salah Satunya Kalau Usianya 0 Sampai 6 bulan Kita Posisikan Tengkorap Lihat Respon Mengangkat Kepala Lihat Kepalanya Itu Nempel Di kasur Atau Dia Memutar Mencari Sumber Cahaya Mencari Mudara Untuk Nafas Itu Aja Dulu Kalau Itu Bisa Oh Perkembangannya Kalau Kita Berikan Kesempatan Dia Untuk Bergerak Kesempatan Dia Untuk Eksplorasi Dengan Mengembangkan Gerakannya Dengan Posisi Tengkorap Manfaatnya Banyak Sekali Tentunya Para Bunda Harus Ini Pak Arief Memperhatikan Sekali Kalaupun Telat Berarti Ada Sesuatu Pada Bayinya Sebaiknya Sebaiknya Curiga Sebaiknya Sebaiknya Curiga Usia 6 bulan Kok Kepalanya Kok Bahasa Jawanya Tengel 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 Nampak Kok Kepalanya Masih Ditaruh Di Permukaan Kasurnya Ditengkorapin Kok Di Maja Nangisnya Suaranya Lirih Tidak Kenceng Nah Itu Harus Curiga Ada Apa Ini Jangan Membenarkan Apa Yang Sudah Terjadi Di Masyarakat Pada Umumnya Yaitu Tengok 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 Justru Malah Merepotkan Harusnya Kalau Memang Teridentifikasi Ada Gambaran Keterlambatan Motorik Itu Sudah Terdeseksi Sebelum Usia Satu Tahun Itu Nanti Penyelesaiannya Akan Lebih Cepat Ngejarnya Lebih Cepat Ketahuan Kalau Sudah Tahu Oh Ini Terlambat Oke Kalau Sudah Terlambat Mari Kita Stimulasi Mari Kita Rangsang Biar Dia Bisa Mengejar Motoriknya Sesuai Dengan Usianya Ini Tadi 12 Bulan Kan Harus Jalan Kok Ini Baru Bisa Duduk Wah Kita Harus Kejar Nih Kita Kasih PR Di rumah Untuk Dilatih Latihan Seperti Ini Seperti Seperti Ini Nanti Luput Luput 14 Bulan Dia Baru Jalan Kan Sifatnya Mengejar Itu Seperti Itu Nggak Nunggu Dua Tahun Belum Bisa Jalan Baru Bisa Duduk Baru Sadar Ternyata Anak Saya Terlambat Loh Dua Tahun Itu Bukan Terlambat Lagi Jadi Sudah Mengarah Kegangguhan Spesifik Lagi Nanti Akan Lebih Sulit Tentunya Kalau Usianya Lebih Banyak Maka Pentingnya Deteksi Dini Dan Intervensi Dini Mendeteksi Lebih Awal Dan Melakukan Penanganan Ketika Ditemukan Adanya Permasalahan Untuk Mengembang Lebih Cepat Tentu Hasilnya Akan Lebih Cepat Iya Berarti Kalau Sudah Kedeteksi Ini Ada Suatu Lebih Baik Untuk Menangannya Lebih Cepat Ya Baik Ini Benar Kini Pak Arif Nah Nanti Kita Mulai Berbincang Bincang Mengenai Tami Time Ini Pak Arif Kita Jadah Terlebih Dahulu Baik Pendengar Tetaplah Bersama Kami Di Nutrisi Keluarga Setelah Beberapa Informasi Berikut Ini Baik Pendengar Masih Bersama Kami Di Nutrisi Keluarga Pukul 10 Lebih 44 Menit Masih Bersama Bapak Arif Kurniawan Tentunya Mengenai Tema Kita Tami Time Dan Perkembangan Bayi Nah Ini Bisa Dilanjutkan Ini Pak Arif Tadi Sudah Mengenai Waktu Yang Tepat Ini Kapan Sudah Dijelaskan Lalu Ini Bagaimana Kalau Bayi Itu Tidak Menjalani Tami Time Tidak Dilakukan Tami Time Ya Sebenarnya Kalau Berdampak Secara Negatif Itu Tidak Ada Mbak Dampak Negatif Itu Dalam Artian Nanti Si Bayi Jadi Kenapa Kenapa Itu Enggak Dengan Tami Time Sendiri Itu Sifatnya Adalah Memberikan Stimulasi Ya Kita Merangsang Kita Ngelatih Ini Si Bayi Ini Biar Cepat Nanti Motorik Itu Saja Jadi Ketika Misalkan Ada Sebuah Penelitian Mengatakan Ada Dua Kelompok Satu Kelompok Ini Diberikan Dosis Tami Time Secara Konsisten Dalam Waktu Tertentu Satu Kelompok Bayi Ini Tidak Diberikan Tami Time Bebas Nah Tentu Dampaknya Dampak Secara Positifnya Yang Diberikan Kelompok Satu Yang Diberikan Tami Time Dosis Untuk Positioning Tami Time Itu Tadi Secara Perkembangan Kemampuan Motoriknya Dia Lebih Cepat Berkembang Dibandingkan Yang Posisinya Terlentang Yang Bebas Itu Tadi Nah Itu Secara Hasil Dari Beberapa Riset Penelitian Seperti Itu Kalau Memang Si Bayi Ini Tidak Diberikan Dosis Tami Time Itu Tidak Berdampak Negatif Juga Enggak Jadi Setelahnya Kalau Tadi Dia Mengatakan Wajib Kenapa Dikatakan Wajib Karena Untuk Mempercepat Perkembangan Motoriknya Lebih Bagus Kan Lebih Cepat Dibandingkan Kita Wis Lasa Is Sone Baik Nah Nanti Khawatirnya Justru Malah Terjadi Keterlambatan Karena Kita Kembali Lagi Ke Culture Kita Culture Jawa Itu Kan Alon Alon Waton Kelakon Khawatirnya Alon Alon Ini Nanti Jadi Terlambat Harusnya 6 bulan Sudah Mampu Duduk Ini Kok Masih Latihan Ngangkat Kepala Dari Posisi Tengkurat Baru Bisa Gelundung Gelundung Kepalanya Tengkel Tengkelnya Belum Konsisten Nah Ini Kan Ya Kelakon Tapi Kan Lebih Lama Alon Alon Itu Tadi Karena Durasi Bayi Untuk Berkembang Motoriknya Itu Sebenarnya Dipangkas Dimaksimalkan Sampai 12 Bulan Kenapa Karena Otaknya Bayi Di 0 Sampai 12 Bulan Atau Satu Tahun Pertama Itu Sangat Sangat Sensitif Dengan Rangsangan Yang Sifatnya Adalah Gerak Atau Motorik Nah Itu Harus Dimanfaatkan Mbak Maksudnya Golden Barriot Itu Dengan Menstimulasi Motorik Jangan Jangan Sampai Stimulasi Motorik Ini Tidak Bisa Dimaksimalkan Di Usia Itu Gara-gara Ini Tadi Kepalanya Masih Belum Maksimal Akhirnya Kepala Belum Maksimal Panggul Belum Maksimal Lututnya Merangkaknya Jadi Lambat Duduknya Masih Belum Bagus Akhirnya Jadi Terlambat Semua Kalau Biasanya Saya Sempat Membahas Tentang Perkembangan Motorik Baik Ada Panduannya Patuannya Gatlingnya Dengan Kalau JTK Itu Tau Lagunya Kepala Bunda Lutut Kakinya 0-12 Bulan Kita Bagi Menjadi Empat Berarti Per Tiga Bulan Per Tiga Bulan Itu Yang Bunda Ini Kita Geser Ke Panggul Jadi Kepala Panggul Lutut Kaki Kepala Ini Kepala Berarti Tiga Nol Sampai Tiga Bulan Itu Perkembangannya Di Kepala Oke Ya Nol Sampai Tiga Kepala Dulu Pami Time Harus Harus Maksimal Itu Nol Sampai Tiga Itu Perkembangan Di Kepala Kemudian Geser Kebawah Pinggang Pinggang Itu Enam Tiga Enam Lutut Sembilan Kaki 12 Pinggang Itu 6 Bulan 6 Bulan Ditunjukkan Dengan Kemampuan Si Bayi Sudah Mampu Duduk Nah Harus Sarannya Duduk Itu Apa Kepalanya Oke Dulu Kalau Kepalanya Masih Gliar 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 Nah Kepalanya Harus Fix 100% Kuat Tegak Bisa Ngangkat Kepala Tegak Begini Baru Dia Bisa Duduk Di 6 Bulan Nah Sudah Bisa Duduk Duduk Apa Di Maja Enggak Tangannya Akan Manipulasi Apa Yang ada Di Di Pegangi Semua Semuanya Masuk Mulut Semuanya Dan Sebagainya Itu 6 Bulan Mainan Harus Banyak Mainan Dirangsang Apa Dia Coba 6 Bulan Setelah 6 Kepala 3 Pinggang 6 Lutut 9 9 Itu Apa Merangkak 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 Berarti Sudah bisa Berpendek Tempat Sudah bisa Kemana Mana Berarti Kepalanya Gimana Sangat Bagus Sekali Sudah Nggak Ada Nggak Ada Namanya Nggak Ada PR Yang Harus Diselesaikan Di Kepala Ini Sudah Nggak Ada Kepalanya Mau Bergerak Model Gimanapun Dia Sudah Tengok Mana Tengok Ada Masalah Karena Fokusnya Dia Di 9 Bulan Itu Adalah Merangkak Menggunakan Lututnya Kesana Kemari Dengan Tumbuhan 4 Merangkak Itu kan Tengoknya 4 Tengok Lutut Lutut dan kakin 4 4 titik Tujuhnya Merangkak Itu Untuk Apa Untuk Mempersiapkan Kemampuan Berjalan Kok Bisa Ya Bisa Berjalan Itu Tumbuhannya Berapa 2 Kan Kalau Merangkak Tumbuhnya 4 Bayi Itu Proses Belajar Itu Dimulai Dari Yang Simple Yang Sederhana Sederhananya Tumbuhnya 4 Dia Tengok Jatuh Kalau Merangkak Aman Gak 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 Karena Dia Posisi Merangkak Yang Pertama Tumbuhnya 4 Yang Kedua Adalah Minimalkan Gaya Gravitasi Gak Terlalu Tinggi Merangkaknya Merangkak Itu Rendah Beben Gaya Gravitasinya Rendah Kedua Ketiga Dia Pelatihan Untuk Menumbuh Berat Badan Merangkak Itu Kan Begini Tumbuhan Berat Badan kan Kanan Kiri Pindah Kira Kira Kita Bisa Jalan Enggak Kalau Berat Badan Itu Enggak Dipindah Naiso Enggak Akan Bisa Mencolot Jadi Mengajarkan Si bayi Untuk Tentu Dengan Empat Titik Hal Yang Sederhana Kedua Untuk Minimalis Gravitasi Ketiga Untuk Latihan Menumbuh Berat Badan Gantian Kanan Kiri Yang Kepat Adalah Latihan Untuk Penguatan Di Otot Otot Di Bahu Dan Di Panggul Ini Menjadi Titik Tumpunya Di Bahu Ini Bahasanya Gendong Kompleks Satu Paket Ini Dia Semakin Banyak Bergerak Ini Makin Kuat Panggulnya Juga Makin Kuat Nah Itu Dibutuhkan Ketika Nanti Dia Untuk Berjalan Makanya Anak Sekarang Itu Kalau Dilihat Susah Yang Sudah TK Mengijak Mau SD Itu Saya Sering Melihat Keluhan Nulis Selama Itu Nulis Capek Nulis Capek Salah Satunya Itu Ini Otot Bahu Satu paket Ini Solder Kompleks Ini Tidak Berkembang Secara Maksimal Mungkin Tidak Merangga Bisa Jadi Salah Satunya Nulis Baru Satu Baris Udah Capek Udah Drama Dan Sebagainya Itu Bisa Jadi Dari Situ Karena Di Usia Sembilan Itu Tidak Berkembang Secara Maksimal Tidak Diberikan Kesempatan Dia Untuk Merangkak Dengan Sebebas Bebas Itu Sembilan Kemudian Yang Terakhir 12 Jalan Jalan Itu Tumpanya Dua Tadi Merangkak Itu Empat Sekarang Dua Naik Levelnya Menjadi Yang Lebih Sulit Jalan Itu Tadi Semua Komponen 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 Dipinggang Kemudian Dilutut Itu Semuanya Dah lulus Semua Kalau Belum Ada Yang Lulus 12 Ini Belum 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 Bisa Jalan Mungkin Masih Lutut Dulu Atau Mungkin Masih Enam Dulu Duduk Dulu Duduk Kok Lama Dia Sudah Terangsang Pengen Kemana Mana Akhirnya Jadi Langis Shot Nih 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 Milestone Itu Namanya Manipulasi Atau Modifikasi Anaknya Males Merangka Macet Duduk Duduk aja Terus Dia Pengen Kemana Tapi Suruh Merangka Males Akhirnya Dia Ngesot Sendiri Buat Manipulasi Bagus Enggak Enggak Bagus Enggak Boleh Enggak Boleh Gitu Jadi Itu Ya Tiga Enam Sembilan Dua Belas Itu Perkembangan Yang Memang Tadi Saya Katakan Otak Bayi Di usia Satu Tahun Pertama Itu Sangat Sangat Sensitif Dengan Rangsangan Yang Sifatnya Motorik Maka Kita Harus Memberikan Stimulasi Memfasilitasi Kemudian Mengakomodasi Si bayi Ini Untuk Bisa Bergerak Lebih Banyak Begitu Salah Satunya Dengan Tamit Tamit Baik Nah Yang Terlintas Ini Pak Arief Jika Tadi Melatih Anaknya Untuk Tengkurup Ya Diawasi Minimal 5 menit Dulu 15 10 Sampai 30 Menit Kalau Langsung Anaknya Baji Itu Reflek Nangis Waktu Ditungkurup Itu Bagaimana Mengatasinya Reflek Nangis Bagus Tau malahan Bagus Gak perlu Khawatir Gak perlu Panik Gak perlu Nangis Itu Biasa Karena Biasanya Baru Nangis Hal Hal Yang Baru Bagi Anak Memunculkan Respon Atau Reflek Yang Sifatnya Mengagetkan Seperti Halnya Begini Pak Bayi Bayi Sekarang Itu Kan Pake Di Huppers Saya Nggak Nyebut Merak Di Huppers Popok Popok Bayi Kekinian Nanti Ketika Itu Nggak Pake Pake Popok Yang Kain Biasa Yang Tidak Menyerap Menyerap Air Kencing Apa yang Terjadi Responnya Nangis Sama Kok Ini Basah Kok Apa Namanya Basah Nggak nyaman Nggak nyaman Gerah Dan sebagainya Nangis Bayi Kesemuan Panas Nangis Bagus Itu Respon Reflek Yang Ada Di Tubuhnya Itu Bekerja Alarmnya Itu Bekerja Ditunjukkan Dengan Nangis Baik Bisa Dibayangkan Kalau ada Riset Mengatakan Penggunaan Popok Itu Popok Bayi Itu Akan Menghambat Motorik Ya Menghambat Awareness Nya Apa Namanya Sensitivitas Dia Dengan Rangsangan Itu Juga Ya Nanggap Popok Sampai 5 tahun Kan Ya Ada Karena Orang Tanya Tidak Mau Repot Karena Nanti Rumahnya Ngompol Dimana Mana Ngompol Itu Tidak Terus Terus Kalau Anaknya Secara Fungsi Kognitif Sudah Bagus Bisa Diajak Komprome Diajak Diskusi Nanti Kalau Mau Pipis Hilang Nanti Kita Anter Nanti Diantarkan Itu Sebenarnya 1 2 3 Kali Harusnya Bisa Tidak Mungkin 10 Kali Tidak Mungkin 20 Kali Ngompol Ngebrok Terus Kan Enggak Cuma Ditanya Aja Yang Mungkin Kalau Ada Yang Mudah Kenapa Dibuat Sulit Bukan Seperti Itu Ini Adalah Proses Pembelajaran Nah Itu Tadi Dikatakan Tenggurap Terus Nangis Gimana Bagus Tidak Apa Nangis Bentar Alihkan Dia Perhatiannya Dengan Mainan Ajak Dia Komunikasi Jangan Lupa Komunikasi Jangan Begitu Di Tami Time Dia Nangis Kita Biar Aja Jangan Kita Coba Mempertahankan Di posisi Tami Time Itu Semaksimalnya Dengan Mengajak Si bayi Komunikasi Jadi Secara aspek Komunikasi Bayi Sudah Mampu Sudah Mampu Mengidentifikasi Aku Ini Sama Siapa Itu Udah Tau Bapak Aku Kok Gak Pernah Ngedong Aku Itu Ya Tau Gitu Loh Bapak Aku Kok Aku Gak Gak Pernah Gak Cak Main Itu Ya Tau Secara Keterbatasan Secara Verbal Jadi Tidak Memungkapkan Makanya Begitu Sekali Digendong Bapak Nangis Karena Bapaknya Gak Pernah Hadir Disitu Bapaknya Gak Pernah Ada Di Depan Mukanya Si bayi Jadi Masih Asing Ini Siapa Ini Sama Seperti Itu Harapan Kita Para Mendengar Semuanya Tidak Terjadi Ya Jangan Diulangi Makin Takut Nantinya Anaknya Sama Ayahnya Nah Ini Terakhir Pesannya Aja Pak Arief Untuk Para Bunda Yang Mengenai Tami Time Yang Terakhir Untuk Tami Time Sebaiknya Dilakukan Secara Hati-hati Tentunya Dalam Proses Menenggorokannya Kemudian Kita Perhatikan Yang Terjadi Respon Menangis Atau Sebaliknya Dia malah Happy Enjoy Sekiranya Fasilitas Disitu Kurang Memadai Saya rasa Perlu Dipertimbangkan Untuk Melakukan Time Fasilitasnya Tentunya Jangan Di Permukaan Lantai Yang Tidak Beralas Apa-apa Itu Jangan Di Permukaan Pasir Itu Jadi Sekiranya Hal-hal Yang Secara Teknis Yang Memungkinkan Untuk Lakukan Tim Itu Perlu Dipertimbangkan Itu Yang Kedua Manfaatnya Jelas sekali Banyak Jadi Untuk Sekarang Dari WHA Sudah Membuat Guideline Tentang Kampanye Tim Tim Ini Memang Baik Setelah Kejadian 92 Itu Dilarang Karena Tadi Ada Kematian Sudden Infant Sindrom SIDS Itu Tadi Karena Kegagalan Nafas Salah Satunya Karena Tidak Ditunggu Itu Tadi Nah Sekarang Orang Tua Sekarang Tentu Bisa Melihat Secara Bisa Memperhatikan Secara Lebih Saksama Lagi Tentang Tami Tim Ini Manfaatnya Seberapa Besar Bisa Dicari Referensinya Di Internet Internet Itu Sudah Banyak Sekali Yang Jelas Mengatakan Secara Aspek Motorik Itu Sangat Bagus Sekali Kedua Akan Mencegah Terjadinya Bragyosek Wali Dan Plagyosek Wali Kepala Peyang Dan Datar Kepalanya Ciri Kasih Orang Jawa Kepalanya Datar Semua Ini Bisa Mempengaruhi Perkembangan Otaknya Juga Bisa Tempatnya Datar Flat Kemudian Untuk Selanjutnya Perhatikan Tahapan Tahapan Menggembang Pada Ananda Bayi Jadi 0 Sampai 6 Masih Ingat Tadi 3 Kepala 6 Pinggang 9 Lutut 12 Kaki 12 Itu Jalan Nah Itu Diberhatikan Baik Baik Sekarang Bayiku Ada Di Usia Berapa Sudah Sampai Mana Perkembangan Motoriknya Sudah Sampai Oh Bisa Merangkak Berarti 9 Ini Kalau Sudah 9 Nanti Akan Berlutut Nanti Akan Terantanan Rambatan Menuju Ke 12 Ini Tahapannya Yang Harus Diberhatikan Jangan Mengabaikan Jangan Membenarkan Hal-hal Yang Menjadi Kebiasaan Di Masyarakat Secara Umumnya Yang Tidak Benar Salah Satunya Tidak Apa-apa Lambat Sedikit Tidak Apa-apa Pembiharan Nanti Bisa Sendiri Tidak Boleh Jadi Tolong Untuk Bisa Kita Luruskan Kembali Guideline Tahapan Perkembangan Bayi Setara Aspek Motorik Ini Sesuai Dengan Maturitas Atau Kematangan Otaknya Sudah Baik Baik Sekali Mengenai Tami Tem Ini Terima Kasih Pak Arief Mengenai Materinya Mengenai Tami Tem Dan Perkembangan Bayi Hari Ini Dan Selamat Melanjutkan Aktivitas Selanjutnya Pak Arief Hati-hati Nanti Pulangnya Selamat Melanjutkan Di akhir Pekan Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Baik Pendengar Waktunya Ini Jana Fahamit Mohon undur Diri Dari Udara Anda Mengenai Tema Kita Di Nutrisi Keluarga Siang Hari Ini Tami Tem Dan Perkembangan Bayi Dan Berdengar Sesungguhnya Hanya Orang-orang Yang Bersabarlah Yang Dicukupkan Palah Mereka Tentang Batas Dan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Radio 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 Persada FM Terima kasih.